Para wisata yang sedang dievakuasi, habis nabrak beberapa rumah warga di jalur Kota Baru, perbatasan agam dengan tanah datar. Terlihat kaca depan hancur dan dipasang garis polisi. Bus para wisata, membuat penumpang ya, tadinya kabarnya penuh harga-harga. Cuman penumpangnya sudah dievakuasi ke bus para wisata yang sama. Terlihat puing-puing atap rumah yang terseret. Jadinya kurang lebih satu jam yang lambau ya, rekerkan. Semua penumpang sudah dievakuasi ke bus para wisata yang lainnya ya. Terlihat sudah dipasang garis polisi ya. Terlihat puing-puing atap yang ambruk terseret di depan bus. Kabarnya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman ada luka-luka ya. Berkemungkinan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Dan sebagian penumpang sudah di transit atau dipindahkan ke bus para wisata yang sama ya, rekerkan. Kejadiannya di Jalan Lintas Jalan Koto Baru ya, menjelang Pasar Koto Baru ya. Kejadiannya di Jalan Koto Baru ya, menjelang Pasar Koto Baru ya, menjelang Pasar Koto Baru. Menurut ceritanya atau menurut kabarnya, kejadiannya bermula setirnya tidak stabil, rekerkan. Artinya tidak berfungsi. Jadi dia ke luar jalur asfal ya, dan menabrak bagian depan rumah warga di pinggiran jalan. Dan satu motor hancur ya, di bagian kanan depan bus dan lima motor lainnya terseret. yang terdapat di bagian kanan bus pandang kita terlihat sekarang ya. Jalan Lintas Jalan Koto Baru Kenapa? 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 Di atau. Ini atap bagian depan rumah yang terseret ke depan. satu motor hancur terlindas ya terseret hancur lebur dan lima motornya lagi udah diadukasi tadi perasaan tadi disini ada lima motor yang terseret ini bagian penampakan dari belakang rekan-rekan jadi artinya kurang lebih ada lima puluh meter ya terseret ini di depan rumah warga ya ini peng-peng depan rumah warga atap atau parabola juga dari sini sepertinya rekan-rekan kurang lebih seratus meter ya kurang lebih seratus meter ke luar jalur asfal hingga ke samping musalah itu apa ya musalah itu mesjid dari posisi ini bus para wisata udah keluar jalur asfal dan menabrak bagian depan rumah warga ya dan menyeret lima motor dan satu motor hancur di bagian roda depannya terseret kurang lebih 10 meter yang satu motor hingga hancur lokasinya menjelang pasar kota baru ya kalau nggak salah ini ada di depannya kalau nggak salah sekolah aman ini perbatasan agama dengan tanah datar ya sudah dipasang garis polisi rekan-rekan kejadiannya kurang lebih satu jam yang lalu ya ya semoga tidak jadi maksudnya semoga tidak terjadi lagi yang seperti ini ya rekan-rekan selamat menikmati